Intro Salam sejahtera, salam hiburan semua Selamat datang ke channel berita Malaysia Kini TV ini Untuk kupasan berita hiburan tanah air Hari ini apa yang saya ingin kongsikan bersama-sama kepada anda semua Adalah berita yang sangat mengembarkan Yang dipetik daripada satu sumber utusan Malaysia Sebelum saya teruskan perkongsian berita ini Jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel ini Tekan butang notifikasi Supaya anda tidak akan ketinggalan berita-berita yang saya akan salurkan Kongsikan dari semasa ke semasa Nah saudara dan saudari semua Kita dikejutkan dengan berita Berkaitan dengan zamani Adalah artis Legend Beliau pulang semula ke rumah pengasih Pada tahun 2015 Menjadi tahun gelap untuk penyanyi Yang bersuara emas itu Yaitu zamani Ketika itu awan mendung mula Memayungi hidupnya Terutama ketika dia dipaksa Mendaftarkan diri ke rumah pengasih Bukan mudah untuk dah membuang status dan ego Sebagai seorang artis kehidupan Di rumah pengasih berbeza Dia sudah biasa hidup mengikuti aturan sendiri Tetapi di situ Dia perlu mengikut peraturan Namun kepahitan yang dirasakan itu Cuma sementara Dia sekedar Dan dia sedar bahwa Tuhan menyusun hidupnya sebegitu Kerana memberi dia peluang untuk berubah Menjadi manusia yang ada akal budi Menjadi musuh negara Dada Saya disabitkan dengan kesalahan memiliki Dan menggunakan Dada Jadi bila dimasukkan ke rumah pengasih Mula-mula saya tak rela Rasa dipaksa Semua benda jadi susah Nak bangun pagi pun susah Empat bulan saya ambil masa Untuk menyesuaikan diri Dengan kehidupan di sini Rutin harian yang mungkin Mudah dilihat orang ramai Saya anggap susah Bangun subuh Makan enam kali sehari itu Adalah sukar Tetapi Bila saya lihat dari sudut positif Semua itu mengajar saya Untuk menjadi manusia Kembali hidup bermasyarakat Disiplin dalam hidup Itu saya pegang Sehingga sekarang Buang segala ego Keistimewaan sebagai seorang Selebriti artis ujarnya Dan kini Zaman ini Kembali pulang Semula ke rumah pengasih Bukan sebagai penghuni Tetapi Sebagai antara suara Yang bakal menggegarkan Auditrium RTM Kuantan Menuruti konsep kasih pengasih Pada 1 Julai nanti Konsep yang bertujuan Mengutip dana Bagi kelangsungan rumah pengasih itu Juga bakal menggabungkan Nama-nama besar Dalam industri Seperti Amer Ukais Ameng Spring Dan juga Kumpulan iklim Jelas Zaman ini lagi Sebagai insan Yang pernah Bernafas Menjadi antara penghuni Di situ Dia mau Memberi semula Dan mengenang Budi tempat Yang mengajar dia Arti peluang Kedua Sebagai manusia Ini adalah Kemunculan pertama Di rumah pengasih Selepas 8 tahun Saya mau bantu Rumah pengasih Untuk kumpul dana Saya Paham Dan pernah Merasai Kesukaran Di sini Bantu Mereka Yang Senasib Dengan Saya Kata Zaman Ini adalah Antara Bentuk Sumbangan Dan Penghargaannya Yang Mampu Diberikan Saya Bakal Membawakan 5 lagu Dalam Konsei Tersebut Senarai Lagu Belum Muktaman Masih Terbuka Untuk Cadangan Kali ini Juga Saya Bakal Beraksi Solo Jadi Mungkin Ada Beberapa Lagu Slam Dan Single Sendiri Yang Saya Bakal Persembahkan Mungkin Juga Ada Sigmund Kavuk Song Semua Itu Masih Dalam Perbincangan Ujar Nyalan Membuka Gelenggang Bicara Tentang Perbincangan Dan Perancangan Kerjaya Penyanyi Syair Yaitu Si Pari Pari Ini Berhasrat Melancarkan Sebuah Single Baharu Namun Dia Masih Mencari Lagu Yang Bersesuaian Mengakui Sukar Mencari Material Lagu Selari Peredaran Dunia Music Zaman Bagaimanapun Tidak Mau Terlalu Tertekan Dan Dalam Masa Yang Sama Tetap Fokus Dengan Beberapa Perancangan Konsep Memang Saya Rancang Untuk Ada Lagu Baharu Tetapi Masuk Sekarang Masih Mencari Material Itu Adalah Susah Sehari Amri Boleh Buat Lagu Tetapi Setahun Saya Sudah Berbeza Kita Faham Keadaan Dia Masih Berbincang Kata Zaman Saya Juga Mahu Lagu Yang Sesuai Dengan Keadaan Vokal Sendiri Saya Sedia Maklum Vokal Sekarang Sudah Tidak Seperti Dahulu Memang Ada Drop Sedikit Untuk Selam Pula Memang Ada Berbincang Tetapi Kami Perlu Dapatkan Persetujuan Semua Dan Setakat Ini Syam Sahaja Yang Belum Memberi Kata Putus Jadi Kami Yang Lain Tunggu Sahaja Hormat Keputusan Dia Ujarnya Lagi Jadi Saudara Dan Saudari Semua Yang Dikasihi Dalam Channel Ini Yang Sentiasa Memberi Sokongan Support Kepada Channel Ini Jangan Jangan Lupa Like Share Comment Dan Subscribe Channel Ini Itu Sahaja Berita Hari Ini Yang Saya Dapat Kongsikan Kepada Anda Semua Jadi Jangan Malu Malu Untuk Subscribe Channel Ini Dengan Menekan Butang Notifikasi Ya Supaya Anda Tidak Ketinggalan Berita Yang Saya Kongsikan Selanjutnya Dan Kepada Anda Yang Sudah Subscribe Channel Ini Terima Kasih Saya Ucapkan Kepada Anda Semua Semoga Anda Dan Seluruh Keluarga Anda Diberikan Kesihatan Yang Baik Dan Dimurahkan Rezeki Anda Sepanjang Tahun 2023 Ini Dan Apa Juga Pekerjaan Apa Juga Impian Anda Untuk Tahun 2023 Ini Semoga Memperolehi Hasil Yang Baik Dan Juga Impian Anda Dicapai Dan Kepada Anda Yang Belum Subscribe Channel Ini Anda Boleh Support Channel Ini Bantu Channel Ini Supaya Dapat Perkembang Sedikit Demi Sedikit Jadi Kepada Anda Jangan Segan Untuk Support Channel Ini Subscribe Channel Ini Dan Share Video Video Daripada Channel Ini Jadi Itu Saja Sekian Dan Terima Kasih Semoga Kita Jumpa Lagi Dalam Perkusian Berita Selanjut Terima